Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya Kevin Saily, pada channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Teman-teman, selamat datang kembali lagi di quick update untuk Torchain atau Rune. Ini udah jatahnya Rune ya, jadi setelah Phantom biasanya kita bahas Torchain. Dan tujuannya tentunya disini kita pengen update seperti ini supaya teman-teman bisa ngikutin progresnya dari si coin tersebut. Dan sementara ini, saya memutuskan untuk melanjutkan dari 4 ini aja ya, yaitu XRP, Torchain, Rune, dan Phantom. Oh, Luna. Luna, Torchain, Phantom, dan Rune lagi. XRP, oke. Jadi ada 4 ini ya teman-teman ya. Dan untuk next month, saya masih cari tahu kira-kira coin apa. Dan teman-teman, kemarin udah banyak yang kasih opinion. Saya pengen ucapin thank you banget buat teman-teman yang udah kasih komentarnya dan opini-nya melalui video terakhir saya ya. Tentang bagaimana kita sebaiknya mengatur atau ya pokoknya menutupkan lah ya untuk coin-coin yang kita pilih. Dan saya lihat banyak banget sih teman-teman. But I'm so sorry buat teman-teman mungkin yang gak kepilih nanti ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia menemani saya di YouTube channel ini. Mungkin saya gak bisa bahas semuanya satu persatu. Kayak Shiba, terus ada yang request Dogecoin, ada yang request... Ya pokoknya banyak ya teman-teman yang selalu ada yang request dan selalu ada hal yang baru yang di request ke saya gitu. Dan intinya sih yang saya pengen sampaikan ke teman-teman semua adalah... I'm not your personal advisor. Atau personal financial advisor. But of course saya respect banget sama teman-teman semua. Tapi mohon maaf teman-teman, waktu saya juga terbatas. Jadi gak bisa semuanya satu persatu saya bahas. But kalau misalkan ada kesempatan, saya pasti ya. Saya pasti bakal coba meluangkan... Energi saya, meluangkan waktu saya untuk bisa bahas Dogecoin teman-teman semua. Mungkin nanti pada saat live session atau live streaming. Alright? So, anyway teman-teman kita bakal masuk ke dalam technical analysis-nya. Untuk Rune atau Torchain. Ya kita akan start dari time frame daily dulu. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton yang terakhir. Boleh lihat ya. Supaya update-nya bisa lebih mengikuti. Jadi saya bakal update aja di posisi atau situasi terbaru. Supaya video ini bisa lebih singkat teman-teman. In the end, buat yang baru, kalau buat yang baru sih, baru nonton. Make sure kalian nonton yang lama dulu ya, biar gak ketinggalan. Oke? So, this is first wave, second wave, and then third wave. Saat ini harusnya kita masuk ke fourth wave-nya before kita finishing menuju fifth wave-nya dia. Nah, kalau saya lihat nih, secara time frame daily, ini something yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Kita udah lihat ya, di tiga candle terakhir, itu menunjukkan memang Torchain atau Rune ini sangat respect terhadap resistance atau support yang berada pada kisaran harga $9 ini. Kalau kita bisa lihat, teman-teman, di hari pertama itu terbentuk doji candle. Di hari kedua terbentuk yang namanya shooting star candlestick pattern, which is ini adalah downtrend atau bearish reversal pattern. And then terbentuk spinning tops, dan hari ini pun tampaknya kita bisa aja ngebentuk either doji atau spinning tops lagi, atau bahkan shooting star lagi. Dan ini otomatis memberikan kita indikasi bahwa Rune atau Torchain itu soon or later bakal berpotensi mengalami koreksi dulu, before kita bisa melanjutkan penguatannya gitu. Dan lagi gini, teman-teman, sepertinya saya sudah pernah jelaskan di beberapa video terakhir, atau pertemuan terakhir, atau mungkin live session, atau mungkin webinar. Yang namanya ada aksi beli, pasti akan ada yang namanya aksi jual. Dan kalau misalkan kita sama-sama beli di harga yang rendah, apakah pertanyaannya di sini adalah level yang baik atau area yang baik untuk kita jualan barang kita? Menurut saya sih, ya jawabannya. Karena whales pun bakal mikir 2-3 kali ya, untuk dia beli lagi dari harga segini. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, untuk suatu market bisa break dari resistance, atau dari sebuah area, itu takes a lot of energy, a lot of money. Jadi bukan duit kecil, bukan duit yang istilahnya 1 juta dolar, 2 juta dolar itu udah cukup. Nggak, teman-teman, ini kita butuh duit yang super banyak, apalagi untuk situasi Rune atau Torchain yang dari segi market capnya juga udah lumayan besar gitu. 1 juta dolar aja menurut saya nggak bakal bikin market tuh yang sampai terbang tinggi banget. Nggak ya, dia butuh at least belasan juta dolar, maybe, teman-teman ya. Saya juga nggak tau sih, kita mustinya ngecek ya di coin market cap ya, biar lebih valid omongan kita ya. Ini kita coba cek Rune, mana Rune? Rune aja sih, nggak tau urutan keberapa, teman-teman, karena saya udah jarang banget ngebukain yang namanya coin market cap ini ya, Torchain atau Rune. Oke, total itu ada sekitar 2,8 miliar ya, miliar. Itu berarti 2,8 bilion dollar total market cap yang ada di Rune atau Torchain. Dan volume terakhir perdagangannya selama 24 jam terakhir itu adalah 296 juta dolar. Nah, boleh dipikirin dong istilahnya, butuh berapa juta dolar lagi nih buat ngepump harga ini naik ke atas gitu. Dan kalau misalkan mereka mau sekalipun, pertanyaannya adalah apakah harga ini ideal untuk seorang whales atau untuk para whales melakukan aksi beli kembali ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya dan saya melihat situasi sekarang ini udah tampak mulai sideways di kisaran level tersebut, artinya ada respect terhadap si resistance-nya gitu. Dan ini adalah aksi yang saya lakukan, saya udah sempat nge-share juga ini di Telegram, jadi kalau teman-teman pengen follow Telegram group kita, memang disini free group. Dan karena free group, jadi teman-teman harap maklum kalau misalkan isinya banyak orang-orang yang mungkin sebagian dari teman-teman ada yang nge-DM saya kayak, oh banyak toksiknya nih group dan lain sebagainya, saya cuma bisa bilang harap maklum ya soalnya itu free group. Everybody bisa masuk, even saya hire admin dan udah nge-kick orang atau nge-block orang itu aja, tetap ada lagi yang masuk dan ada lagi yang toksik ya. Dan satu lagi teman-teman saya pengen remind untuk hati-hati terhadap aksi penipuan mengatasnamakan saya, please teman-teman saya nggak pernah minta duit sepeserpun dari teman-teman semua, apalagi dengan alasan saya buka titip dana atau saya buka investor ya, saya butuh investor, atau misalkan saya sakit, saya butuh duit dari teman-teman, saya punya asuransi teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau sampai sakit atau kan apa-apa, at least ada asuransi yang cover saya gitu ya. Saya ngomongin minta uang dari teman-teman semua dan itu jujur banget ya, banyak banget laporan yang saya terima dan harap berhati-hati apalagi follow Instagram juga hanya yang ada di kolom description. Makanya teman-teman mampir ya kalau nonton video saya, mampirlah ke description. Di situ ada banyak banget informasi teman-teman yang teman-teman butuhin, kayak nanti ada yang nanya kayak, kok gimana cara gabung ke Siley Advanced Group ya? Di situ juga ada gitu ya. Nah, gini teman-teman, ini kalau misalkan update rune saya ya, terakhir saya memutuskan sebenarnya untuk spot rune saya itu saya masuk sekitar 3% dari total portfolio saya ya. 3% itu dari nominal berapa ya itu privacy teman-teman ya. Masing-masing, kenapa saya nggak pernah sebut mention nominal? Karena saya pengen teman-teman di sini nggak FOMO, saya pengen teman-teman di sini itu bisa dibilang disiplin ya, dalam menerapkan money management. Kalau misalnya kita lihat coin dengan market cap yang agak-agak bisa dibilang ya, kayak rune posisinya kan agak di bawah ya dari 10 besar, maka saya biasanya memutuskan atau saya biasanya informasikan ke teman-teman untuk tidak masuk lebih dari 5 atau 10% daripada total portfolio kita di spot account. Jadi di sini kita bisa meminimalisir resiko kalau misalkan coin tersebut ternyata tidak berjalan proyeknya. Karena ini kan istilahnya coin-coin yang belum tentu survive di bear market. Sementara yang top 10 atau top 5 itu udah survive di bear market, which is ini oke banget untuk kita berbicara invest di digital asset atau cryptocurrency. Karena balik lagi teman-teman invest di digital asset atau cryptocurrency ini kita bicara buat long term 5 tahun, 6 tahun ya, karena semakin berkembangnya, bertumbuhnya dunia digital, ini pasti bakal semakin canggih lagi teman-teman. Dan itulah yang saya putuskan dan saya pikir di sini adalah area yang cukup oke untuk exit sekitar 2%. Dan kalau teman-teman perhatikan ini pada chart ya, di sini posisinya saya exit itu precisely di kisaran resistance ini gitu. Jadi memang menurut saya sih akan menjadi area yang wajar untuk whales melakukan taking profit. Dan here you go teman-teman, kita bisa sama-sama lihat ada reaksi terhadap level tersebut. Alright, so I'm not saying that I'm the whales ya. Intinya teman-teman kalau misalnya untuk potential weight 4 saat ini saya melihat at least kita mungkin akan testing ke exponential moving average 21. Dan kalau misalkan berdasarkan rules Elliot Wave Theory sendiri, itu biasanya bisa jadi di atas 38,2% Which is, tuh precisely ya di level tersebut. Kalau misalnya kita dapetin koreksi yang sangat impulsif, mungkin potential target kita di kisaran 6,8 dollar untuk bagian bawahnya. Dan disitulah saya akan mengkonsider untuk melakukan DCA lagi atau saya akan tambah lagi porsi rune yang terakhir sudah saya taking profit. Istilahnya saya buyback lagi teman-teman. Dan simplenya, I want to make this very simple and very clearly to you guys. Kalian bisa lihat disini kebentuk yang namanya potential head and shoulders. Dan ini bisa menjadi, menjadi apa kita bilang breakdown ya dari yang terjadi pada time frame daily. Jadi memang lebih kurangnya area ini boleh banget diperhitungkan untuk kita lihat rune at least terkoreksi. Saya nggak rekomen teman-teman untuk melakukan short. Karena rune ini kita bisa katakan buyers-nya, momentum-nya cukup kuat, cukup deras. Jadi kalau misalkan saya personally mungkin saya akan lebih prefer untuk nunggu rune, sekalian kasih saya harga bagus dulu atau harga murah dulu supaya saya bisa buyback lagi dari harga yang lebih murah ya. Dan kalian bisa lihat juga dari time frame 4 jam itu juga bisa jadi exponential moving average-nya ya. Bisa jadi potential support untuk, atau informasi support buat kalian. Alright? So segelas aja sebenarnya untuk rune, intinya itu sudah saya sampaikan semua. Dan potential target kita sudah bahas juga terutama pada time frame daily-nya. Dan mudah-mudahan seperti biasanya informasi atau update dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you very much for watching this video and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and...